Saragya Seyid Bahkan desa tersebut dijuluki sebagai desa atap Saragya Seyid merupakan sebuah desa terisolasi yang mendapat julukan sebagai desa atap Julukan ini diberikan karena rumah-rumah di desa ini saling terhubung satu sama lain Dengan arsitektur yang sangat unik rumah-rumah ini dibangun di sekitar pegunungan dengan atap bangunan yang berfungsi sebagai halaman Rumah di desa ini terbuat dari batu, kayu, serta lumpur Dimana bahan-bahan tersebut disusun dengan cermat sehingga atap rumah yang lebih rendah membentuk halaman atau jalan untuk rumah yang diatasnya Desa ini berada di kawasan yang terpincil tepatnya pada bagian tengah kota Dan dihuni oleh sekitar 3.000 jiwa yang dijuluki sebagai pengembara bacikiar yang berbicara bahasa luri Sebagai desa yang terpincil masyarakat yang mendiami wilayah ini hidup dengan fasilitas yang sangat minim Tanpa sekolah, tanpa klinik, restoran, dan lain sebagainya Satu-satunya fasilitas mewah yang bisa dinikmati di desa ini adalah listrik yang digunakan sebagai penerangan Desa ini bahkan belum memiliki jalan yang beraspal sehingga ia bukanlah tempat yang tepat untuk kehidupan yang modern Ketika salju turun jalanan di desa ini menjadi terputus seluruhnya sehingga menutup segala akses dari dunia luar Meski berada di lokasi yang terpincil, namun tinggal di desa ini tampaknya menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Sebagai desa yang terisolasi desa ini memiliki pemandangan alam yang mengagumkan Desa ini menyajikan pemandangan alam liar Kebun hijau, mata air yang sangat jernih, serta iklim pegunungan yang menyegarkan Dan kolam garam yang berada dekat dengan desa menjadi daya tarik alam yang sangat indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!